Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi Bertemu kembali dengan saya, Dr. Agus Joko Susanto Di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama ya Acara Sangkir Kopi Hangat Seperti biasa, acara Sangkir Kopi Hangat ini akan membahas Seluk-buluk mengenai sistem imun maupun penyakit autoimun sendiri ya Penyakit autoimun Jadi kita bisa membahas autoimun dari berbagai macam topik ya Setiap minggu berbeda topik ya Silahkan nanti ikut gabung, ikut berjoin dengan kita Dan di pagi hari ini topiknya sangat menarik sekali ya Karena ini membahas COVID-19 ya Tapi hubungannya dengan autoimun ya Jadi autoimun dengan vaksin COVID-19 ya Autoimun ya, seperti kita ketahui Penyakit autoimun itu adalah suatu proses di mana Sistem imun tubuh kita itu tidak mengenali tubuh kita secara baik Sehingga sistem imun tubuh kita itu yang harusnya itu mengeliminasi atau menghancurkan atau memusnahkan Apapun yang masuk ke tubuh kita ya Yang patuk, yang berbahaya Tetapi dia itu tidak bisa mengenali sehingga tubuh kita sendiri yang akan dirusak, dihancurkan Keluhan kejalannya banyak sekali Tergantung di mana dia tempatnya ya Ada juga penyakit autoimun itu yang khusus misalnya di kulit saja Ada juga yang khusus di kelenjaran gondok ya Seperti kalau di gondok ada misalnya penyakit grips ya Kemudian ada hasimoto Dan juga di kulit seperti ada bercak seperti vitiligo yang putih-putih kayak panu itu Kemudian ada psoriasis, pemfigus ya Kemudian ada yang mengenai cuma satu organ juga salah satunya pankreas Kalau pankreas kena otomatis kita bisa menderita penyakit yang disebut sakit diabetes melitus Atau kencing manis yang tipe 1 ya Sehingga dia harus mendapatkan suntian insulin seumur hidup Ya Itu adalah salah satu gambaran penyakit autoimun yang mengenai satu organ saja ya Ada juga yang penyakit autoimun yang mengenai menyeluruh ya Menyeluruh Dari ujung rambut sampai ujung kuku kena semua ya Yang paling terkenal mungkin yang seperti kita kenal keseharian itu seperti lupus ya Ada lupus Tetapi sebenarnya ada autoimun juga yang sistemik yang mengenai banyak organ itu selain lupus ya Yang kenal juga namanya syugrin ya Ada penyakit namanya syugrin sindrom Dan juga ada seperti rematoid artritis, penyakit rematik ya Rematik autoimun itu Kemudian ada yang mengenai kulit, otot, saraf Ada yang polimiositis, dermatomiositis ya Ada sklerosis sistemik dan sebagainya Jadi Banyak sekali autoimun ya Yang ada dalam tubuh kita Sampai sekarang Dikenal Setidaknya ada lebih dari 150 jenis autoimun yang dikenal Dari awalnya mula-mula cuma puluhan jenis autoimun Kemudian dia berasur-asur tambah banyak Karena seiring perkembangan ilmu Ya Tambah banyak jadi sekitar 80an Kemudian naik jadi seratusan Akhirnya terakhir-terakhir ini adalah Dia lebih dari 150 jenis autoimun Untuk penyintas autoimun mungkin sudah sangat familiar nih Sangat paham sekali dengan apa itu autoimun ya Banyak hal yang bisa kita Apa Dapatkan ini ya Terutama penyintas autoimun Hal apa, keluhan apa yang sering Didapatkan Dari penyintas autoimun ini Apalagi dengan cuaca yang seperti ini ya Cuaca yang Notabene sangat dingin ya Kalau istilah Jawa itu bedideng ya Jadi suhunya itu sangat dingin ya Itu bisa menyebabkan kekakuan otot Kekakuan sendi Menyeri sendi Terus kemudian sering kesemutan Ya, pekal-pekal dan sebagainya Itu untuk orang normal Apalagi untuk yang penyintas autoimun Ini penyintas autoimun Untuk kondisi sekarang ini Yang sering kita dapatkan Banyak keluhan yang dirasakan Ya, bangun tidur Jagalah kondisi ya Di udara seperti ini Dengan apa? Dengan istirahat Teratur Ya, istirahat yang cukup Makan yang teratur Kemudian hindari Stress ya Itu utama juga Berbahagialah terakhir ya Jadi itu yang penting Untuk para penyintas autoimun Apalagi ditambah sekarang ya Sudah hampir satu tahun ini ya Setahun ini kayaknya ya Setahun ini Ada kita dilanda Pandemi COVID-19 ini ya Tidak hanya di Indonesia Tetapi di seluruh dunia ya Pandemi COVID-19 ini Sudah sangat-sangat Masif sekali ya Semakin hari Semakin banyak kita dapatkan Orang yang terkena COVID-19 ini ya Baik itu usia muda Usia pertengahan Sampai usia lanjut usia Semuanya kena ya Laki-laki perempuan Semuanya kena juga Jadi Karena virus ini Semangat-sangat Sudah menular ya Sudah menular Terutama memang lewat Dari udara ya Makanya yang terbaik Untuk sekarang adalah Bukan obat Tetapi adalah pencegahannya Ya Pencegahan bagaimana Kita jangan sampai terkena COVID-19 ini ya Karena COVID-19 ini Seperti kita ketahui Awal-awalnya Mulai dari Cina Kemudian ikut menyebar Salah dratis ya Sangat-sangat cepat sekali Menyebar seluruh dunia Dalam hitungan bulan aja Sudah sampai seluruh dunia ya Seluruh negara Semuanya sudah kena Protokol kesehatan Tetap harus dijalankan ya Apalagi terutama untuk Yang penyiasat autoimun ya Itu semua Protokol kesehatan Harus tetap dijalankan Dulu kita kenal Adanya 3M ya Seperti Maka masker Ya Mencuci tangan Menjaga jarak ya Sekarang adalah Tambah 5M ya Menghindari kerumunan Yang M keempat Yang kelima adalah Mengurangi mobilitas Mobilisasi ya Pergerakan kemana-mana Kalau tidak penting sekali Kalau tidak emergensi Tidak urgen sekali Saya harapkan memang Mobilisasi Atau pergerakan itu Dikurangi Atau Tidak usahlah ya Tetap tinggal di rumah Stay at home Atau tinggal di rumah Itu mungkin solusi yang terbaik Kalau memang Tidak ada Kasus Ataupun Urusan yang Sangat mendesak Ya Jadi 5M ya Memakai masker Yang benar Tapi masker yang benar ya Jadi Mohon maaf Banyak kita dapatkan Pakai masker Tapi tidak benar Hidungnya Lobang hidungnya Masih kelihatan Ya kan Padahal Virus ini Ini kan mudah sekali Menular lewat udara Yang kita hirup Kita pakai masker Tetapi lubang hidungnya Kelihatan Itu sama saja Seperti hampir Tidak pakai masker Sebenarnya Ya kan Apalagi kalau kita Bicara ya Udah Tidak jaga jarak Kemudian Apa itu Istilahnya Yang satunya Maskernya Dibuka Yang mendengarkan Juga maskernya Lubang hidungnya Kelihatan Nah itu akhirnya mudah sekali Menular ya Jadi Memakai masker Yang benar Itu nomor satu Ya Kemudian mencuci tangan Ya Sering mencuci tangan Karena apa Memang dari Laporan Dapatkan Pembasannya Riset itu Setidaknya itu Dalam satu jam Itu rata-rata Sekitar 30 kali Kita megang wajah Padahal area wajah kan Area yang Sering mudah Kena virus Ya Tempat pintu masuk virus Makanya sering mencuci tangan Ya Ada apa Langsung sering mencuci tangan Ini yang agak susah adalah Kalau yang memang Memiliki alergi Alergi terhadap Sabun Terhadap Hensinistiser itu Ya Makanya solusinya apa Ya Hindari Interaksi dengan yang lain Itu aja nomor satu Mencuci tangan ya Kemudian yang ketiga Tadi Menjaga jarak Setidaknya Sudah pakai masker Terus Kalau Harus Interaksi dengan orang Itu minimal Jaraknya sekitar 2 meter Lah itu paling aman ya Sama-sama pakai masker Jaraknya sekitar 2 meter Itu insya Allah Angka penularannya Mungkin mendekati 0% Ya Terus kemudian tadi Mengurangi Mobilisasi Atau mobilitas Kalau memang Tidak diperlukan Sama sekali Ya Tapi kecuali misalnya Emang sakit Harus ke dokter Ya periksa Ataupun Emang harus belanja Ya Itu Beda Ya Tapi setidaknya Harus mengurangi Mobilisasi Kalau memang Tidak emergensi Ya Yang terakhir adalah Menghindari kerumunan Kalau nantinya sudah Jalan Ya Keluar Ke pasar Ke mal Segala Malah Apalagi ke mal Ke pasar Ya Nah itu kan Kita sulit sekali Untuk tidak menghindari Kerumunan Ya Tapi setidaknya Harapannya adalah Hindari kerumunan Kalau memang tidak Bagi sekali Pun kalau misalnya Kerumunan Sebentar Langsung pergi Ya Jadi jangan sampai Kita di tempat kerumunan Sampai berjam-jam Apalagi Dengan sirkulasi Udara yang tidak baik Sirkulasi udara yang tidak baik Dimana Contohnya adalah Kalau kita di Ruangan ber AC Ya Ruangan ber AC Saja Tanpa ada Ventilasi udara Yang keluar masuk Ada orang banyak Di dalamnya Ya Itu sangat Riskan sekali Ya Sangat mudah sekali Untuk tertular Suatu virus COVID-19 ini Jadi itu ya Jadi Langkah terbaik Adalah Menghindari Ataupun Mencegah Penularan Dengan tadi 5M Ya Upaya-upaya yang lain Banyak ya Upaya untuk kita Biar tidak terkena Apa itu COVID-19 Satu dengan Pola makan yang baik Ya Pola makan yang baik Itu adalah Dengan asupan-asupan Makanan yang Benutrisi Yang bergisi Ya Tetap Nanti apapun Nutrisi yang baik Tetap diperlukan Ya Diperlukan untuk tubuh kita Nutrisi yang baik Yang seperti apa Itu yang Kalau dulu Kalau kita Waktu masuk sekolah Kan ada 4 sehat 5 sempurna Itu sebenarnya juga Iya Ya Ada Kebutuhan Baik sayuran Buah-buahan Dan juga Lauk-lauk Ya Itu bisa Mencukupi Kebutuhan nutrisi kita Ditambah Cairan ya Air Sangat penting Untuk tubuh kita Kemudian istirahat yang cukup Kemudian dengan Olahraga juga ya Olahraga Ya Olahraga Sembari Berjemur Sinar matahari pagi Ya Itu yang terbaik Tapi Saran saya Kalau olahraga Jangan terlalu pagi Misalnya Habis Subuh Doksah Habis Subuhan Kemudian Keluar Jalan-jalan Terus nanti Apa Olahraga Sambil menikmati udara pagi Itu dari sisi Malah kurang bagus Karena apa Masih banyak embun Masih banyak lembab Ya Kelembaban airnya Masih sangat tinggi Itu malah Nanti mempengaruhi Paru-paru Apalagi yang Sudah memiliki Paru-paru yang Tidak baik Ya Sehingga Bagaimana Olahraga yang terbaik Adalah Kalau Sinar matahari Sudah muncul Ya Sehingga embunnya Sudah Berkurang banyak Kelembaban air Sudah menurun Ya Dan kita juga Secara gak langsung Nantinya Bisa Sekaligus Olahraga Kita mendapatkan Istilahnya Sinar matahari Yang Baik sekali Atau Sebagai sumber Vitamin D Untuk tubuh kita Ya Upaya yang lain apa? Nah Upaya yang lain adalah Yang akan kita bahas Kali ini Salah satunya adalah Dengan Vaksinasi Vaksin COVID-19 Ya Vaksinasi Ya Apa itu Vaksinasi Ini mungkin Sebelum kita Vaksinasi COVID-19 Ini udah yang Bertanya ini ya Dari Ini dari Mbak Arnita ya Arnita Arnita Terima kasih ya Ini di Mbak Arnita Bertanya bahwasannya Apa itu Autoimun Dokter ya Saya telat tadi Ya maaf ya Jadi gini ya Saya ulang Untuk Mungkin yang baru Join ya Yang baru Bergabung Di Facebook Maupun Instagram Jadi Autoimun Adalah Kondisi Dimana Sistem Imun Tubuh kita Itu Tidak bisa Mengenali Tubuh kita Secara Dengan Baik Jadi Ada Suatu Kondisi Dimana Harusnya Sistem Imun Tubuh kita Itu Bisa Mengenali Tubuh kita Tidak Menyerang Tubuh kita Dan Dia Menyerangnya Adalah Bakteri Atau Patogen Atau Hal Yang Berbahaya Yang Masuk Ke Tubuh kita Berbagai Macam Kenapa Kok bisa Sampai Sistem Tubuh kita Itu Tidak Bisa Mengenali Karena Banyak Hal Bisa Karena Adanya Suatu Infeksi Bisa Adanya Suatu Faktor Genetik Keturunan Bisa Ada Faktor Pemberat Risiko Yang Lain Sinar Matahari Yang Teri Ada Radioaktif Radioaktif Obat-obat Kimia Infeksi Virus Infeksi Baterial Itu Semuanya Bisa Menyebabkan Sistem Imun Tubuh kita Itu Jadi Kacau Yang Mana Dengan Kakacan Itu Yang Tidak Bik Dia Sulit Sekali Untuk Mengenal Akhirnya Jadi Timbul Suatu Penyakit Auto Imun Jadi Itu Anita Tadi Dari Mbak Lucy Palusia Yang Di Atasnya Itu Kalau Yang Di Ini Memang Berbeda Tapi Tidak Apa-apa Ya Dari Mbak Lucy Palusia Ya Dari Tanya Apa Penyebab Migren Sakit Kepala Sebelah Itu Jadi Migren Walaupun Tidak Bukan Topik Kita Hari Ini Tidak Apa-apa Migren Atau Pusing Sebelah Jadi Sebenarnya Migren Itu Banyak Penyebab Banyak Penyebab Ini Kita Bisa Bedakan Aja Adalah Yang Penyakit Dan Bukan Penyakit Kalau Kita Cerita Tentang Penyakit Yang Bukan Penyakit Dulu Banyak Contohnya Apa Kurang Tidur Kecapean Bisa Terus Kurang Minum Telat Makan Sering Telat Makan Ada Stresor Psikis Yang Berat Itu Juga Bisa Migren Jadi Itu Yang Bukan Penyakit Kalau Penyakit Apa Banyak Penyakit Kalau Kita Lihat Penyakitnya Kita Lihat Contohnya Penyakitnya Misalnya Tekanan Darahnya Terlalu Tinggi Kita Kurang Darah Atau Anemia HP-nya Rendah Bisa Atau Kita Memiliki Sakit Kencing Manis Atau Sakit Gula Bisa Atau Penyakit Aliran Darah Yang Ke Otak Tidak Bagus Atau Ada Peradangan Di Otak Bisa Peradangan Pumbu Darah Di Otak Bisa Ini Banyak Penyebab Migren Sering Lihat HP Lama Aja Juga Bisa Migren Itu Sekarang Memang Baru Diketahui Bahwasannya Lihat HP Apalagi Sekarang Selama Era Covid-19 Ini Otomatis Kerjaan Dari rumah Work from home Dan Juga Apapun Lewat Dari Media Sosial Dari Online Lihat Dari Laptop Komputer Maupun Dari HP Kita Melihat Terlalu Lama Di Monitor HP Laptop Dan Sebagainya Itu Bisa Memicu Timbulnya Migren Juga Jadi Hati-hati Ini Memang Kita Harus Bijak Sekali Menggunakan Jajet Itu Ya Jadi Gitu Ya Mbak Terus Di Atasnya Mbak Tadi Mbak Di Atasnya Aurelia Ini Sebelum Sebelum Kita Bahas Jadi Vaksin Kita Sebelum Jawab Mbak Bunga Mbak Bunga Yasta Jadi Ini ditanya Apa Semua jenis Autoimun Tidak Boleh Vaksin COVID COVID-19 Ini bukan COVID-17 Mbak Bunga Jadi Mbak Bunga Mungkin Salah Nge-chat COVID-17 COVID-19 Harusnya COVID-17 Jadi Gini Ya Terus Ini juga Yang Oh ini Dari sini Sudah banyak Sekali Yang Tanya Oh ini Sebelum Kita Ataskan Ini saya Sampai Dulu Yang Dari RSCM Selamat Pagi Ini Mbak Sri Piharti Surata Dari RSCM Selamat Pagi Semoga Di RSCM Sama Dengan Kita Banyak Overload Mungkin Untuk Masalah COVID-19 Pasien COVID-19 Sama Saya kira Setiap rumah sakit Hampir mengalami Yang sama Hal yang sama Terus Ini dari RSCM Puskesmas Cepu Bagaimana Puskesmas Cepu Semoga Di sana Kasus COVID-19 Semoga Bisa Berkurang Terus Bagaimana Perasaan Kemarin Vaksinasi COVID-19 Kemudian Dari India Sekali Mau tanya Nanti Tanya 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 Tentang Oh Ini Ini Juga Pertanya Nanti Dengan Mbak Bunga Ini juga Dari Mbak Riska Selamat Pagi Dokter Ijin Bertanya Pasien Poli COVID-19 Saya Ada Yang Terkonfirmasi Dengan Autoimun Jenis Ada Yang RA Ada Yang SLE Pada Saat Serangan COVID-19 Itu Pas 4 Banyak Sekali Pada Sasaran COVID-19 Pasien Merasakan Keluhan Awal Saat Sedang Flair Muncul Kembali Pada Pasien Saya Terkonfirmasi Yang RA Katanya Nyeri Di Sendi Sendi Kakinya Kumat Kembali Pada Saat Di Awal Investi COVID-19 Penyintas Autoimun Terkena COVID-19 Mohon Pertanyaan Untuk Pasien Saya Sudah Selesai Isolasi Mandiri Kemudian Apakah Pasien Saya Ini Sebaiknya Harus Memerisakan Marker Autoimun Untuk Apakah Autoimun Sedang Fair Atau Tidak Kemudian Untuk Mengobatan Selanjutnya Bagaimana Pada Pasien Terkonfirmasi Dengan Autoimun Ini Kemudian Terkait Dengan Long COVID-19 Pada Pasien Autoimun Bagaimana Adakah Keluhan Long COVID-19 Hampir-hampir Sama Keluhan Autoimun Adakah Cara Membedakannya Karena Pada Saat Selesai Isolasi Saya Mengedua Agar Pasien Menemui SPPD Di Rumah Sakit Untuk Merisakan Ulang Kondisinya Mohon Asuban Ini Pertanyaan Panjang Sekali Bacanya Sudah Lama Tapi Terima Kasih Sekali Jadi Ini Hampir Sama Dengan Tadi Mbak Bunga Ini Mbak Bunga Sudah Di Ano Revisi Ini Ya Duk Salah Ketik 19 Harusnya Ya Tidak Apa-apa Namanya Manusia Jadi Gini Satu Yang Untuk Menjawab Saya Cerita Dulu Tentang Vaksin COVID-19 Ini Sebelum Menjawab Menjawab Tarak Min spurin Tubuh terhadap Apa yang dimasukkan Ya Contohnya Misal Virus Virus apa Ya Itu dimaksudkan tubuh kita Bisa virus utuh, bisa partikelnya Bisa gambaran yang lain Pecahan yang lain Bisa Harapannya tadi bisa Memunculkan antibodi Tubuh kita untuk Melawan tadi Bakteri atau virus yang sama Harus yang sama Ini memang spesifik ini Jadi sistem tubuh kita yang Istilahnya pasukan khususnya Yang spesifik, yang khususnya Nah vaksin sendiri ada yang vaksin mati Kemudian ada yang di Vaksin yang hidup Kemudian ada yang dikonjugat dan sebagainya Khusus vaksin ini Terus ada istilah juga Namanya vaksinasi dulu Vaksinasi adalah Proses pemberian vaksin Proses memasukkan vaksin ke tubuh kita Namanya vaksinasi Nah bedanya dengan imunisasi apa Imunisasi adalah Suatu proses cara Untuk meningkatkan Atau menstimulasi sistem imun tubuh kita Dengan berbagai macam cara Jadi Vaksinasi itu Masuk dalam imunisasi Ya Imunisasi itu berbagai macam cara Proses Yang mana Harapannya adalah bisa Memunculkan atau menstimulasi Merasang sistem imun tubuh kita Nah vaksinasi ada di dalamnya Ya Jadi itu ya Nah vaksin covid ini adalah vaksin yang mati Ya Vaksin mati ya Sebenarnya Kita tanya Untuk autoimun bagaimana Jadi Sebenarnya ya Vaksin mati Sampai sekarang Masih relatif aman Untuk Penyintas autoimun Vaksin mati Contohnya apa Misalnya patis B Menitis Ya Influenza Itu Vaksin mati Yang mana sebenarnya Untuk penyintas autoimun Masih aman Ya Cuma untuk covid Vaksin covid-19 ini Ya Ini memang Karena selama ini Belum pernah ada Penelitian Yang melibatkan Penyintas autoimun Sehingga Safety-nya Atau keamanannya Kan belum diketahui Dengan baik Makanya Untuk Vaksin covid-19 ini Pada penyintas autoimun Untuk saat ini Tidak diberikan dulu Ya Sampai melihat nanti Yang ini Secara Awal ini Bagaimana Ya Yang kedua kali apa Untuk yang pertama ini Adalah Diutamakan Yang nakas dulu Semuanya Nakas dulu Yang didapat Yang mendapatkan Vaksin covid-19 ini Ya Nakas pun Tidak semuanya Yang didapatkan Ya Jadi nakas ini Diharapkan Yang benar-benar sehat Ya Banyak Restriksi Ya Yang mana Vaksin covid-19 ini Biar nantinya Kalau sudah diberikan Ke nakas Yang pertama nakas Ya Itu nantinya Kalau timbul Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Atau KIPI Itu Harapannya Oh memang Ini murni Dari pemberian Vaksin covid-19 Bukan dari Adanya Penyakit yang lain Makanya Untuk nakas Yang slot pertama ini Nakas dulu Usia 18 Sampai 59 Tahun Dengan Penyakit-penyakit Yang ada itu Harus tidak ada Misalnya Tensinya Lebih dari 140 Per 90 Itu berarti Tidak masuk Kriteria Ya kan Terus ada penyakit Gagal ginjal Ya Yang stadium 345 Tidak boleh Penyakit jantung Ya Penyakit-penyakit Autoimun Karena memang Belum ada Penelitian yang kesana Yang untuk itu Ya Jadi itu ya Memang covid-19 Untuk saat sekarang Vaksinnya Tidak diberikan Pada penyintas Autoimun Semuanya Sebenarnya Kalau ditanya Kalau yang Autoimun Yang Yang misalnya Lokal Ya misalnya Tadi ada Vitiligo Kayak misalnya Bercak putih Seperti panu Ya Boleh enggak Secara ilmu Boleh Secara ilmu Boleh Tetapi Sebenarnya Kalau menurut saya Emang Karena Autoimun ini Ya Autoimun kan kita Memang belum pernah Ikutkan Di penelitian Untuk Vaksin covid-19 Ini kan belum Pernah ada Sebaiknya sih Tidak usah Semuanya Ya Walaupun ada Beberapa pendapat Yang vaksin Covid Bisa diberikan Pada penyintas Autoimun Dengan yang Manifestasinya Lokal tadi Seperti di kulit Cuman Vitiligo Ya Morvea Kan gitu Ya Itu mungkin Bisa diberikan Tapi bagi saya Sebaiknya sih Kita masih Menunggu Penelitian Ya Jadi Sebaiknya Jangan dulu Semuanya Ya Lebih amannya Seperti itu Ya Terus tadi Terkait masalah Dari Mbak Rizka Rizka Pasa Bagaimana ini Kalau yang Penyintas Autoimun Terkena Covid-19 Ini agak Susah juga Ini Ya Nomor satu Adalah Tetap Pengobatan Autoimun Tetap Dijalankan Ya Autoimunnya Yang obat rutin Tetap harus Masih Dijalankan Mbak Rizka Ya Kemudian Tetap Pemberian protokol Guideline Untuk Pengelolaan Covid Diberikan Jadi berbarengan Semuanya Itu lebih bagus Ya Hasilnya Nah Nantinya Misalnya Kalau sudah Sembuh Oh Ternyata sudah sembuh Dari Covid-19 Memang Sampai sekarang Covid-19 ini Bisa memunculkan Gejala sisa Atau Skele Skelenya itu Memang bisa Sampai lama 3-4 bulan Nanti baru bisa Menghilang Jadi Selama 3-4 bulan Itu biasanya Yang penyintasnya Covid-19 ini Akan mengalami Hal-hal yang Tidak nyaman di tubuhnya Yang tersering ada Di pernafasan Karena memang Terbanyak Yang diserang ada Di paru-paru Sehingga Dia akan Merasa 3-4 bulan itu Akan tidak nyaman Misalnya yang sesek Ya Aktifitas biasanya Kok bisa kuat Sekarang Tidak Itu mah butuh waktu Karena kecacatan Bisa menemukan Kecacatan Di dalam Paru-paru juga Ya Dan Kalau memang Sudah sembuh Ya sebaiknya Nanti Yang si penyintas Autoimun Disarankan Untuk kontrol Ya Kontrol untuk Autoimunnya Kontrol untuk Autoimunnya Dengan harapan Kita nanti Bisa mengevaluasi Apakah Autoimun ini Flare atau tidak Nantinya Ya Cukup dengan Pemberian itu Atau tidak Dan komplikasi Yang muncul Akibat juga Dari covid Bagaimana Ya Sebenarnya nanti Dikontrolkan ya Mbak Rizka Jens RA Ya Apalagi ini Ada yang RA Ada yang SLE Ya Jadi seperti itu Mbak Rizka Dan Juga ini Syarat-syarat apa Yang membuat Seorang autoimun Dapat divaksin nih Dan hal apa saja Yang membuat orang Autoimun Tidak dapat divaksin Ya Tadi sudah mungkin Sudah saya sampaikan ya Di Awal tadi Mbak Rizka ya Bahwasannya Untuk saat sekarang Untuk penyintas autoimun Tidak diberikan Vaksin covid-19 Ya Terutama yang Penyintas autoimun Yang jenis Yang sistemik Sebenarnya Ya Tapi memang Saran saya Memang lebih baik Semua autoimun Sementara Jangan dulu Karena Apapun Kita tidak tahu Ya Walaupun Ini vaksin mati Ya Vaksin mati Sebenarnya Relatif lebih aman Tetapi Penelitian yang ke arah Semua autoimun Kan memang belum Jelas Sehingga Saran saya Semuanya sih Tidak usah Walaupun Tadi sudah saya sampaikan Ada beberapa pendapat Untuk Yang autoimun Jenis Yang lokal Tadi Itu bisa diberikan Tetapi Bagi saya Mendingan Semuanya Jangan dulu Ya Ditahan dulu Tidak apa-apa Sambil kita lihat Nanti bertahap Dalam beberapa bulan ke depan Beberapa bulan ke depan Nantinya Kalau ada pelaporan-pelaporan Yang baru Dari literatur latihan Yang berlalu Dan menunjukkan bahwasannya Oh ternyata Dengan penyintas autoimun Jenis ini Jenis ini Boleh Ya baru kita Bisa lakukan Vaksin COVID-19 ini Ya Sambil menunggu Juga regulasi Dari pemerintah Karena Sampai sekarang Vaksin yang untuk Distribusinya Ada Masih terbatas Untuk nages saja Jadi belum ada Untuk yang lain Untuk masyarakat umum Mungkin masih Agak lama mungkin ya Saya kurang tahu Tapi ini polisi pemerintah Ini jelas Ada untuk nages Kemudian ada Pemegang kebijakan Ya Eh Pejabat-pejabat dulu Kemudian terus Pemegang kebijakan Dan pemberi pelayanan Baru nanti Yang keempat Adalah slot Untuk masyarakat Nanti baru Untuk penyintas autoimun Mungkin yang terakhir Yang kelima Jadi itu ya Kemudian dari Tadi dari Facebooknya Muardi ini ya Muardi Dari Aurelia nih Heti ya Ini dokter ini Gimana cara Mengetahui Kalau orang tersebut Menderita autoimun Karena misalnya Seperti orang dirisakan Tidak pernah periksa Kalau ada keluhan-keluhan Yang berat Ini bagus sekali Ini ya Selamat pagi Ngargoyoso juga ya Himawan Arti ini dan ini Mbak Aurelia Jadi gini Ini pertanyaannya Sangat menarik sekali ya Memang Autoimun itu Sebenarnya Gampang-gampang Susah ya Gampang-gampang Susah Tetapi gini aja Mbak Aurelia Dan untuk yang Sobat mengerti yang lain Penyintas autoimun Mungkin udah paham sekali Karena Sebagai penyintas ya Bagi yang belum Tahu Dan bukan Punya saudara Atau siapapun Belum kenal Yang penyintas autoimun Cara paling gampang gini Mbak Aurelia Nomor satu adalah Autoimun itu Paling banyak Yang mengidap adalah Wanita dulu Ya Wanita Yang masih Usia subur Ya Masih menstruasinya aktif Dan masih subur Ya Terus kemudian Mengalami Keluhan Gejala-gejala Yang kadang tidak Tidak khas ya Tidak khas Dicek kok Dicek ini Sering Sering pusing Rambutnya Tau-tau rontok Setiap hari Memang kita rambut kita rontok Tapi kalau rontoknya Berlebihan Di luar kebiasaan Terus tidak punya Penyakit yang lain Misalnya Oh sakit gula Saya gak punya sakit gula Sakit Kanker gak sakit Tumor gak ada Rontok Terus kemudian Sering merasakan Nyiri-nyiri Persendian Nyiri-nyiri otot Ya Sering kesemutan Sering rasa kebas Badannya sering Panas ya Panas gak jelas Ya Panas gak jelas Kemudian Matanya mudah silo Kadang mudah kering Seperti Ada Kotoran Masuk dalam Mata Jadi Mata mengganjal Mata perih Kemudian Kesulitan menelan Kok tau-tau mulut saya kok sulit menelan ya Terus kemudian Eh udah saya kok Sedikit sekali Kemudian ada gangguan Di Menstruasi Menstruasinya harusnya Biasanya itu Teratur Ini jadi gak teratur Kemudian kok sakitnya Sakit sekali ya Sampai nyirinya Nyiri hebat Sampai tidak tertahankan Bisa sampai Lemes ya Kemudian tadi Ada Padang sok Punya Luka gak sembuh-sembuh Ya Ada sariawan yang kok Sariawan saya kok gak hilang-hilang Ya Nah itu Tanda-tanda Gejala-gejala Yang mungkin Itu ada autoimun Di dalamnya Ya Jadi paling gampang Seperti itu Mbak Oriel Memang kalau untuk Ya mohon maaf Di dalam Di daerah pedesaan Agak sulit ya Karena untuk Salah satu Pemeriksaan yang menunjang Untuk bisa tahu Autoimun Memang Tidak semua Daerah Ada Memiliki Ya Karena ada pemeriksaan Dan tidak semua Laboratorium Mampu untuk Memeriksa itu Ya Hanya laboratorium Laboratorium yang besar ya Yang memiliki Fasilitas yang lengkap Yang bisa Untuk Memeriksa Darahnya Untuk Menunjang Apakah itu Suatu autoimun Atau tidak Kalau kita lihat Pemeriksaan screeningnya Sebenarnya sih Salah satu contohnya adalah Pemeriksaan ANA Ya ANA Itu saja sudah Arati mahal ya Dan tidak semuanya bisa Walaupun dengan ANA saja Itu Tidak serta-merta Kita tahu langsung Oh ini nantinya Apa itu Ada Autoimun Tidak Karena ANA itu Tidak bisa untuk Semuanya Jadi autoimun itu Yang cek ANA itu Hanya untuk beberapa 15 jenis Antibody aja Yang bisa di cek Tidak bisa Semuanya Kita ketahui Jadi itu ya Terus kemudian Ini dari Dari atas ini Gulung disapa-sapa dulu nih Ya Kalau sudah Sudah ya Kemudian dari Bunga tadi oke Salah ketik Terus Lusi oke Terima kasih ya Terus itu Di atasnya Aulia Dari Yuli Oh Yuli Srianto nih Ini beda nih Pertanyaannya Sebenarnya Mas Yuli ya Eh Mbak Yuli Mas Eh Mas Ya Dari Yuli Srianto ya Sakit pinggang dok Nah ini sakit pinggang apa ini Tiap mau bangun pak Dari idur maupun duduk Ini mau ditanyakan apanya Ya Jadi tiap mau bangun Dari idur Bunga bisa juga nanti Sebaiknya kontrol ya Kita evaluasi ya Dari Aulia Idris nih Pasien komorbid Harus menunggu Berapa lama Sampai boleh divaksin dok Jujur kami sangat takut Bahkan sekedar kontrol Rutin ke rumah sakit Semua kami juga Boleh divaksin nantinya Kami sangat ingin divaksin Nah ini Terima kasih sekali ini ya Dari Mbak Aulia Idris ini Yang contoh yang bagus sekali Bahwa sebenarnya ini Belumnya sangat ingin sekali divaksin ya Harapan saya juga adalah Seluruh masyarakat Indonesia Yang memenuhi syarat ya Bisa divaksin Semuanya divaksin ya Karena dengan Walaupun vaksin ini Bukan obat utama Tetapi ini adalah Salah satu upaya Yang mana harapannya Bisa memotong Rantai penularan Virus COVID-19 ini ya Sehingga harapannya Virus COVID-19 ini Segera lenyap lah Ya segera Ataupun setidaknya Ada tetapi tidak Cepat menular Dan tidak Mematikan ya Harapannya Mungkin kalau untuk sampai Menghilangsi mungkin agak sulit ya Tetapi setidaknya Seperti flu Flu awal itu juga Dia ada flu sepanjang dulu Itu ya memang Sangat mematikan Jutaan orang Yang manusia Yang meninggal saat itu ya Butuh 2-3 tahun Kemudian baru bisa Seperti sekarang ini ya Mungkin nanti juga sama Ini yang COVID-19 ini Juga sama Nanti ya Mungkin memang butuh Setahun lagi ya Setahun Satu setengah tahun lagi ya Mungkin maksimal 2 tahun Harapannya ya Kita berharap Secepatnya ya Tadi kalau memang Punya comorbid ya Comorbid memang Sudah ditentukan bahwasannya Untuk Vaksin COVID-19 ini Memang Yang pertama kali Adalah untuk nakes Itu pun Tadi saya sampaikan ulang ya 18 sampai 59 tahun Usianya Dengan tidak ada Comorbid-comorbid yang Ada ya Sudah ada pembatasan Sudah ada aturannya ya Salah tanda adalah Tekanan darah tinggi Kemudian Adanya Sakit DM Diabetes melitis Yang belum terkontrol dengan baik Adanya penyakit gagal Ginjal ya Penyakit jantung Autoimun Ya Itu penyakit-penyakit Yang mana Itu sudah tidak boleh Untuk vaksin dulu Untuk saat sekarang Sambil menunggu nantinya Kita lihat Laporan-laporan Selama pelaksanaan yang pertama ini Bagaimana Nanti Kedepannya Harapan juga Semuanya bisa di Vaksin COVID-19 ini Ya Karena yang vaksin mati Jadi Insya Allah sih Relatif lebih aman Ya Jadi itu ya Memang ini Saya setuju ya Saya juga mendukung Ya Mbak Aulia Idris tadi ya Saya mendukung Untuk yang Vaksin COVID ini ya Pak Tiri Joko nih Ya Kiliran kami Odamun Boleh divaksin setelah Dalam kondisi yang bagaimana Dokternya ini Pak Tiri Joko ya Lagi Semarang ya Bagaimana ini Memakili yang itu MG ya Mestina Grafis ya Pak Tiri Joko Setiano Jadi Odamun yang Saya Sampingkan di depan Bahwasannya Untuk saat sekarang Memang belum Pak Tiri Joko ya Sambil nanti Melihat Penelitian-penelitian Atau hasil Dari pelaksanaan Vaksin COVID Selama ini ya Karena memang Selama ini Sebelumnya Penelitian yang Melibatkan Odamun Memang belum ada Sehingga Memang Diambil Keputusan Untuk saat sekarang Semua Odamun Tidak Diberikan Vaksin COVID Dulu Sambil menunggu Laporan lagi Ya Laporan Penelitian Yang akan Mungkin disampaikan Dalam beberapa Bulan ke depan Dan harapan saya Memang nantinya Vaksin COVID 19 ini Bisa diberikan Pada Odamun Karena memang Dia adalah Vaksin yang mati Sehingga Sama dengan Vaksin-vaksin Yang lain Yang mati Seperti Hepatitis B Meningitis Dan sebagainya Itu kan bisa diberikan Pada Odamun Ya Jadi gitu Pak Jokor Nanti tetap Kita nunggu dulu Ya Kondisinya Sebenarnya sih Ya kalau flare Ya semua Kalau Vaksin Walaupun vaksin Mati Tapi kalau flare Kondisi ya Tidak boleh Ya Namanya flare Tetap Flirnya ditangani dulu Nanti kalau sudah terkontrol Dengan baik Autoimmunnya Baru diberikan Vaksin COVID-19 Ya Ini dari Mbak Bunga Ya Yasta Ini Dok Ijin bertanya Saya terkena Psoriasis Psoriasis Dari di kulit Baru muncul Sekitar Satu tahun ini Dan saya baru Periksa ke dokter kulit Diterip Terapi Vitamin D Dan obat Oles Untuk selanjutnya Apa cukup Saya periksa ke dokter kulit Atau Ada rujuan Ke dokter spesialis Begini Mbak Bunga Jadi Psoriasis Salah satu Jenis autoimmun Yang mengenai di kulit Ya silahkan aja Nanti Yang jelas Sudah benar Masuk di Dokter kulit Ya Spesialis kulit Benar Dan juga Misalnya nanti Silahkan Boleh datang Nanti Kalau ini Di rumah sakit Dokter muar Tidak nih Bunga Nanti bisa ketemu saya juga Di sini Di rumah Sakit dokter muar Di Nanti kita bisa Ya saling Saling bareng ya Mungkin nanti Dari kita Dari saya Dan juga dari dokter kulit Nanti akan memberikan Pemobatan Dengan harapan Kolaborasi ini Bisa Membuat Psoriasis Tadi Bisa Lebih bagus Ya Jadi kolaborasi Lebih bagus Memang sudah benar Masuk di kulit Dulu Ya Dan juga Nanti Ke kita Ke saya Juga tidak Apa-apa Ya Jadi itu ya Terus ini dari Anita Gunawan ini Dok saya punya sakit Lambung kronis Dan baru kemarin pulang Dari dirawat Di rumah sakit Tapi sebelum dirawat Saya sempat Disweb dan hasilnya negatif Atau kalau punya penyakit Lambung kronis Saya Portis saya Apa bisa divaksin Covid dok Jadi kalau Jadi kalau untuk yang sekarang Yang sekarang itu Yang dari Panduan dari PAPDI Ya penyakit dalam Itu Yang tidak Diperbolehkan adalah Yang penyakit Saluran pencernaan Yang kronis Contohnya apa Kolitis Crohn Ya Proktitis Karena memang itu Bagian dari Penyakit autoimun Ya Penyakit autoimun Sehingga Karena memang bagian dari Penyakit autoimun Yang tadi Suasasaman di depan Ada autoimun Berarti memang Sementara Tidak boleh diberikan Tetapi kalau Lambung Ya boleh Penyakit lambung Ya Tidak masalah Kalau penyakit lambung Kronis ya Selama memang itu Benar-benar Penyakit lambungnya Yang bermasalah Bukan Dari salon pencernaan Seperti Usus besar Adanya suatu Kolitis Adanya suatu Penyakit peradangan Usus besar Yang lain Kronis Ya Untuk ada Protitis Itu memang Untuk sekarang Tidak Boleh diberikan Vaksin Covid-19 Jadi itu ya Si Anita Gunawan ya Jadi memang Vaksin ini Untuk yang pertama Kali Memang Khusus diberikan Untuk Nakes Ya Nakes Saja dulu Ya Dan itu pun Tidak semua nakes Kena ya Usianya Kalau lebih dari 60 tahun Beliau tidak Mendapatkan ya Walaupun sebenarnya Harusnya Nakes Apalagi sudah nakes Usia di atas 60 tahun Berarti kan sangat berisiko sekali Ya Seperti Sampai sekarang Kita merawat Pasien-pasien Covid ya Itu memang terbanyak Adalah di Usia di atas 50 tahun ke atas Yang kita rawat Dengan berbagai macam Komorbid Dan Laki-laki Lebih banyak Dibanding wanita Itu sesuai epidemiologi ya Ternyata Apakah karena memang Hal Apa yang menyebabkan Laki-laki Tetapi Kalau kita Baca Salah satu Resep Apa Tempat melekatnya Virus Covid itu Yang mengandung Ace yang tinggi ya Yang tempat Melekatnya Virus itu Kandungan tinggi Salah satu Ada di testis Ya Yang punya laki-laki Jadi Makanya Apakah ada hubungan Juga dengan itu Dan kedua kali adalah Laki-laki Ibaratnya kan Lebih suka Ngerokok Kena segala macam Yang menyebabkan Paru-parunya Jadi sakit Sehingga mudah infeksi Bisa juga seperti itu Ya Jadi Kabupus 19 ini Harapan kita ya Segera Bisa berakhir Salah satu upahanya Yaitu tadi Vaksin Covid ini Ya Vaksin Salah satu upaya Jadi Kalau tanya Vaksin obat Bukan obat Ya Ini salah satu upaya Untuk bagaimana Bisa mengendalikan Bisa mengontrol Perkembangan Dari virus Covid-19 ini Ya Ini juga Dari Anita Gunawan Ya Ini maaf Dokter ini Satu lagi nih Ya Saya termasuk Yang haidnya Tidak lancar nih Terakhir 4 bulan Saya baru haid Dan itu pun Pakai perangsang Apa bisa Divaksin Covid Dok Dan apa Vaksin Covid Bisa pakai BPJS Dok Nah ini Karena sempat ada yang bilang Dari harga 200 Sampai yang mahal Juga ada Dokter Terima kasih Wah ini Wah ini Wah ini Ini pertanyaan yang bagus sekali Sangat bagus Sehingga akhirnya Sulit untuk menjawab Sebenarnya sih Tidak sulit juga Jadi intinya gini Vaksin Covid ini Yang ada di Indonesia Yang mulai dikenalkan adalah Jenisnya Apa Merknya adalah Sinovac Sinovac Yang ada di Indonesia Dan itu pun Khusus untuk Nakes Dulu Tidak untuk yang lain Ini nakes saja Yang diberikan Vaksin Covid-19 Sinovac Kalau ditanya Apakah nanti ini Masuk BPJS Ya kita tidak tahu Yang jelas Ini masih Semuanya Dibiaya oleh pemerintah Yang harapannya Nanti Nakes ini Bisa terlindungi dulu Ya Nah Kedepannya Bagaimana Saya kurang tahu Nanti Nunggu kebijakan Dari pemerintah Ya Apakah nanti Mau dimasukkan Di BPJS Atau mau apa Kita kurang tahu Ya Yang jelas Ada beberapa Vaksin Sebagai kandidat Ya Seperti kita baca Mungkin dari ada Moderna Dari Amerika Mungkin ada Pfizer Juga ada Ya Ada yang dari Novavax Juga ada Ya Itu dengan berbagai Macem teknik Ya Teknik pembuatan Vaksin Berbeda-beda Nah apakah Nantinya itu Mau masuk Indonesia Ya Saya kurang tahu Ya Yang jelas Memang berita-berita Ada yang Menyatakan Oh ini nanti Ada masuk ke Indonesia Ada ini Saya kurang tahu juga Nanti itu kan Semua tergantung Dari Kebicaraan pemerintah Apakah nantinya Memang itu Mau dimasukkan Ke Indonesia Atau tidak Atau hanya Cuma Sinovac Ya Tapi kalau memang Vaksin selama ini Untuk vaksin dewasa Selain yang ini Itu memang Tidak Saya kan juga Ngampu Untuk Vaksin dewasa Jadi vaksin dewasa Banyak Ada meningitis Influenza Tipoid Kemudian Yoloviever Jepanis Jepalitis Ya MMR Dan sebagainya Itu semua Sampai sekarang Belum Di cover BPCS Sehingga harus Mandiri Ya Jadi Vaksin dewasa Semuanya Harus Mandiri Bayar sendiri Ini di luar COVID-19 Ya Jadi vaksin dewasa Banyak Nggak tahu Kalau nanti Untuk BBCS Untuk yang COVID-19 Begitu ya Ini ya Ini bunga Yahya Nggak apa-apa nih Terima kasih Sehat selalu Dokter Terima kasih Tadi ada yang Lupa bawa Eset Nggak apa-apa Lupa bawa Eset Pakainya Dengerin di telinga Dan Ini Mungkin mau habis ya Oke ya Terus Juga ini dari Bulan Unitri ya Ini mau nanya Dokter nih ya Kalau punya penyakit Dalam Seperti tumor Bukan penyakit Dalam Maksudnya penyakit Di dalam Tubuh dita Penyakit di dalam Organ dalam Ya tumor Apa juga Boleh divaksin Ini ya Kalau mau tanya Vaksin apa ya Kalau mungkin Hubungnya dengan Vaksin COVID ya Kalau vaksin COVID Itu sebenarnya Untuk sampai sekarang Belum ada Rekomendasi Ya Untuk vaksin Mati jenis lain Boleh diberikan Untuk Untuk pada penyakit tumor Ya Jadi Vaksin Dewasa Jenis lain Yang vaksin mati Bisa diberikan Pada Orang dengan tumor Tetapi Untuk vaksin COVID-19 ini Ya Itu sampai sekarang Memang Belum Belum diberikan Untuk Pada Penderita tumor Ya Jadi itu ya Ini Dari Ansutarmi ya Instagram ya Selain makanan bergisi Untuk menambah imun Tupa apakah Minum vitamin C Sedabari Bagus tidak dok Terima kasih ya Matunun Jadi seperti ini Mbak Suntarmi dan Sobat Mardi Dan penginas Autumen sekalian Bahwasannya Untuk meningkatkan Sistem umum Tukuh kita Itu Banyak hal Salah satunya Asupan tadi Nutrisi makanan Ya Ditanya makanan Apa yang paling baik Adalah Makanan Yang beraneka Ragam Jenisnya Ya Karena Satu jenis Dengan jenis lain Itu Kandungannya berbeda Dan dia akan Saling melengkapi Saling melengkapi Tidak bisa Saling menggantikan Jadi Makanan Sayuran Buah itu Jenis berbeda Dia akan saling Melengkapi Kandungannya Komposisinya Saling melengkapi Sehingga Menghasilkan Efek yang Bagus optimal Untuk tubuh kita Ditanya Kalau misalnya Minum vitamin C Setiap hari Ya bagus Tetapi Memang Kalau itu Sudah Ada Kecukupan Dari yang kita Makan Sebenarnya Kita tidak perlu Menambahkan Atau Tambahan Suplementasi Tablet vitamin C Dari luar Karena memang Cukup dari tubuh kita Sebenarnya Dari Asupan makanan Kalau Nantinya Kita jatuh Sakit Jatuh Sakit Kemudian Asupan makanan Kita sangat Berkurang Nah itu Boleh diberikan Tambahan Vitamin C Atau Vitamin yang lain Karena memang Kebutuhan Tubuh kita Tidak bisa Dicukupi Dari Makanan Yang masuk Tubuh kita Ya Jadi kalau memang Sudah cukup Ya Tidak usah Sebenarnya Jadi itu ya Namanya kan Ini cuman Tambahan Suplemen Suplemen vitamin C Vitamin B Mineral Dan sebagainya Itu tambahan Ya Begitu ya Mbak Sutarmi Kemudian ada Ini dari Risa Apakah penderita Gangguan pencernaan Tidak boleh divaksin Gangguan pencernaan Yang bagaimana Ini tadi sudah saya sampaikan Tapi saya ulang Tidak apa-apa Untuk semuanya Sebat-muruh di penyintas Autoimun Ya Bahwasannya Gangguan pencernaan Yang tidak boleh adalah Yang hubungannya Dengan autoimun Nadi Yang ada Autoimun apa Salah satu contoh Paling gampang Sebenarnya sih ada Yang namanya gastropati autoimun Yang di lambung tadi Penyakit lambung Yang autoimun Ya ada sebenarnya Ya Tetapi salam pencernaan Salah pencernaan adalah Dari tadi Yang usus besar Yang mengalami peradangan Kronis Lama Menimbulkan tukak-tukak Banyak di dalam Apa itu Usus besar Itu yang tidak boleh Karena memang Dia bagian dari Autoimun Ya Ada namanya Colitis kronik Ada yang Crohn's disease Ya penyakit Crohn's Kemudian ada Proctitis Ya Terus kemudian ada PC Ya PC Itu kan juga Salah-salah pencernaan Semuanya Yang mana memang Untuk saat sekarang Tidak boleh Divaksin COVID-19 dulu Ya Jadi gitu ya Mbak Rilisa Jadi kalau cuman Sekedar sakit Perlu biasa Ya boleh Ya Dari Karina Ini dok Apa ada kemungkinan Orang habis kecelakaan Mempengaruhi hasil Lonsen paru-parunya Nah Ini kalau ini Memang tidak ada hubungannya Tapi tidak apa-apa Tapi kalau dihubungan Dengan COVID-19 Ya ada lah Tapi gini Caranya Tergantung Mohon maaf Kecelakannya bagaimana Apakah Menimpa Atau menyebabkan Tekanan Atau trauma Pada daerah dadanya Ya Kalau memang ada Di daerah dada yang terkena Otomatis Mungkin paru-parunya Juga ikut terkena Sebaiknya misalnya Habis kecelakaan Ya Terus dilihat Oh ternyata ada Lebam-lebam Di daerah dadanya Kan sebaiknya Difoto ronsen dulu Ya Dilihat dulu Ronsen Kemudian Dilihat paru-parunya Ada gangguan Kalau Ada gangguan Berarti Tanpa kena COVID-19 pun Itu sudah gangguan Nah Kalau sudah Ada gangguan Di paru-paru Dan jenisnya kan banyak Ada yang Dia bisa cacat Seumur hidup Karena kecelakaan Yang di daerah paru Contohnya Paru-parunya Mengempes Ya Ataupun timbul Jaringan parut Kayak Kita punya luka Sembut Tapi kan ada Jaringan Yang Pinjol Itu juga Di paru-paru Bisa Nah Kalau memang Sudah punya Seperti itu Di paru-parunya Itu tidak bisa hilang Semua hidup Nah Nanti Kalau kena COVID-19 masuk Itu Mudah parah Ya Sakitnya Karena fungsi Karena fungsi paru-parunya Tanpa kena COVID-19 kan Sudah terganggu Karena ada Cacat tadi Ditambah Maksudnya Virus Sehingga Fungsi paru Jadi lebih Tidak baik Fungsinya Jadi gitu ya Si Karina ya Dok Saat autoimun Pada pencernaan Ini dari saya Mimi ya Dok autoimun Pada pencernaan Apakah bisa Dicek dengan Gastroskopi nih Dan apakah saat ini Gastroskopi Tidak bisa doangkan Karena masih pandemi Gastroskopi Untuk melihat Dari atas ya Jadi Memasukkan alat Skop ya Melayu mulut Kemudian sampai Kedalam lambung Untuk melihat Kondisi lambungnya Ya Sebenarnya Kalau Autoimun Autoimun Ini tergantung Jenisnya autoimun ya Saya Mimi ya Kalau autoimun Yang jenisnya Di Apa Usus besar Bukan gastroskopi Tapi namanya Kolonoskopi Dari bawah Nanti dimasukkan Dari dubun Naik ke atas Ya Kalau gastroskopis Kan dari mulut Ke bawah Ya Mulut ke dalam Lambungnya Melihat lambung Sulit sekali sebenarnya Kalau cuman hanya Dari gastroskopi Saja untuk Mengetahui Adanya autoimun Di Lambung Ya Karena memang Butuh pemeriksaan Pemeriksaan lain Yang menunjang Memang Untuk gastroskopi Adalah Salah satu Pemeriksaan Penunjang Tetapi Bukan yang utama Ya Jadi gitu Mbak saya Mimi ya Nanti Dokter akan Mengevolasi Ya Hal-hal yang mana Gitu ya Dan Silahkan nanti Ini ya Ini Karena ternyata Satu jam itu juga Cepat ya Ini udah mau Satu jam kayaknya nih Saya ngoperasi sendiri ya Jadi Silahkan ikut bergabung ya Untuk yang penyintas autoimun Yang belum bergabung ya Ini khusus untuk penyintas autoimun ya Jadi Kita memiliki Whatsapp untuk komunitas autoimun ya Para penyintas autoimun Silahkan ikut gabung Di nomor ya Nomor Whatsappnya Tolong ditulis ya Di 08-52-8206-2239 Ya Saya ulangi Grup komunitas autoimun Nomor Whatsappnya 08-52-8206-2239 Silahkan ikut bergabung Ini khusus yang penyintas Ya mohon maaf Penyintas autoimun saja Jadi kalau Yang bukan penyintas autoimun Ya mohon maaf Nggak Nggak usah ikut Gabung ya Dan Ini seperti biasa Acara Sain Kopi Hangat kan Dilaksanakan jam 9 sampai jam 10 Dimana Ini adalah jam kerja ya Sehingga Banyak mungkin yang Nggak bisa ikut secara langsung ya Tapi nggak usah kecewa Karena hasil rekaman live streaming ini Bisa dilihat kembali Di Facebook maupun Youtube-nya Rumah Sakit Dr. Marty Ya Silahkan nanti Dilihat di Facebook maupun Youtube-nya Rumah Sakit Dr. Marty Untuk hasil live streaming hari ini Maupun yang dulu ya Ini udah live streaming yang ke-86 Ya Jadi bisa dilihat kembali Di Youtube maupun Facebook-nya Rumah Sakit Dr. Marty Dan jangan lupa Kalau udah dilihat adalah Like ya Follow, subscribe, and share Ya Boleh di-share Karena insya Allah di Acara Sain Kopi Hangat ini Tidak ada hoax ya Jadi Biasanya kita mengandalkan Narasumber yang kompeten di bidangnya Ya Sehingga boleh di-share Subscribe, di-follow Ya Di-like Ya Tidak sayang Jadi itu ya Apa yang saya sampaikan di pagi hari ini Ya Bincang-bincang kita nyantai Kita bahas mengenai apa itu Autoimun Dengan vaksin COVID-19 Ya Yang mana ini Vaksin Apa Vaksin COVID-19 adalah Salah satu upaya Untuk Istilahnya Mengontrol Atau Biar COVID-19 Tidak semakin Merajalela Ya Salah satu upaya Dan bukan obat Ya Pesan saya yang terakhir adalah Walaupun Sudah ada Vaksin COVID-19 Tetap Jaga protokol Kesehatan Ya Sehingga Harapannya COVID-19 ini Bisanya Kita bisa hidup Normal kembali Seperti dulu Ya Protokol kesehatan Kalau dulu ada Tiga Sekarang ada Lima Ya Jadi Lima M Jadi Memakai masker Yang benar Ya Mencuci tangan Kemudian Menjaga jarak Ya Mengurangi Mobilisasi Mobilitas Kemana-mana Dan yang Lima M Yang terakhir adalah Menghindari Kerumunan Menghindari Kerumunan Ya Dan Vaksin COVID-19 Adalah salah satu Upaya Untuk Mencegah Penularan Ataupun penyebaran Dari COVID-19 Ya Untuk autoimun Saat sekarang Penyintas autoimun Tidak Diberikan Vaksin COVID-19 Ya Sambil menunggu Perkembangan Lebih lanjut Yang mana Nantinya Harapan saya Nanti Semua penyintas Autoimun Bisa divaksin COVID-19 Ya Karena ini Vaksin COVID-19 Yang Sinovac Yang ada sekarang Adalah vaksin Yang mati Mungkin Dari saya Untuk hari ini Cukup sekian Insya Allah Nanti Minggu depan Kita Bertemu kembali Di acara Sanggir Kopi Hangat Ya Bersama saya Dr. Agus Osanto Di jamnya sama Jam 9 Sampai jam 10 Nanti kita akan Menghadirkan Narasumber yang Hebat Yang kompeten Di bidangnya Dengan topik Yang tidak kalah menarik Untuk hari ini Memang khusus Kita membahas Autoimun Dengan vaksin COVID-19 Karena ini Vaksin COVID-19 ini Sangat menarik ya Karena memang Sedang In dan sudah Baru saja berlangsung ya Tanggal 13 Dicara oleh Pak Presiden Jadi mungkin Dari saya cukup sekian Terima kasih sekali ya Atas partisipasi Dari Sobat Mardi Penyintas Autoimun Sekalian ya Jangan lupa nanti Bisa dilihat kembali Di Youtube Maupun Facebooknya Rumah Jodoh Mardi Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton